Inilah detik-detik saat pesawat perintis milik PT. SAMR terjatuh di kawasan Bandar Udara Panwa Pahuwato, minggu 20 Oktober 2024. Pesawat dengan nomor registrasi PK-SMH tersebut sebelumnya lepas landas dari Bandara Jalaludin, Kaupaten Gorontalo pada pukul 7 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah menuju Bandar Udara Pahuwato. Namun nahas, pesawat menyatakan hilang kontak pada pukul 7 lebih 22 Wita, hingga akhirnya dikabarkan jatuh di Kecamatan Rendangan, tepatnya di area tambak milik warga. Kondisi pesawat pun terlihat hancur pada bagian depan. Akibat peristiwa itu, 4 orang dinyatakan meninggal dunia, yakni 3 kru dan 1 penumpang. Informasi tergurus benar adanya, kami menerima informasi dari Airnaf Makassar sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah bahwa telah terjadi kecelakaan pesawat yaitu pesawat jatuh, rute dari Bandara Jalaludin, Gorontalo menuju Bandara Panwa Pahuwato. Dan pesawat tersebut berangkat dari Bandara Jalaludin pada pukul 07.03 dan diperkirakan sampai di Bandara Pahuwato pukul 07.33 menit. Dan terakhir kontak pesawat tersebut dari Airnaf Makassar sekitar pukul 07.22. Selain itu tim evakuasi dan otoritas terkait telah mengemankan area kecelakaan serta melakukan identifikasi lebih lanjut terkait penyebab jatuhnya pesawat. Safril Rahman, Mimosa TV, Wartakan.